Halo teman-teman hari ini saya akan memotong rambut sendiri rencananya mau potong longbob kita coba lihat hasilnya ya ini rambutnya udah saya cuci dan setengah kering sekarang rambutnya kita ikat dulu jangan terlalu tinggi ya agar rendah diikat yang kenceng supaya nanti hasil pemotongannya bagus nah sekarang kita akan ikat di bawahnya itu untuk menandakan sepanjang apa rambut kita saran saya sih potongnya jangan tahu pendek ya jadi nanti kalau misalkan ada gagal pemotongan kita masih bisa memperbaikinya sekarang kita keluarin rambut sedikit di atas kuping nah kalau kiri kanannya udah rapi sekarang kita akan mulai gunting kita gunting di bawah karet pelan-pelan aja nggak usah buru-buru kalau nggak rapi masih bisa dibenerin kok dan ini hasil pemotongannya lumayan panjang ya yang dipotong sebelum rambutnya dirapiin saya akan keringin dulu rambutnya dan kemudian akan saya catok kenapa saya catok itu supaya lebih kelihatan hasilnya mana yang gak rapi jadi nanti kita lebih gampang dalam mengkoreksi rambutnya kalau sudah dicatok dan udah kelihatan nah sekarang kita mulai rapikan rambutnya nah disini saya salah pakai gunting ya tadinya saya pikir guntingnya itu buat tipisin gatau nya tuh gunting buat pemotongan jadinya bagian depannya jadi lebih pendek dari perkiraan tapi itu tidak terlalu pengaruh sih nggak masalah kita cukup rapikan yang di ujung rambut aja ya biasanya kalau di salon bagian ujung rambut dia akan tipisin supaya hasilnya tidak kaku nah kurang lebih panjangnya seperti ini ya gara-gara tadi salah pemotongan jadinya medium bob tadi rencananya mau long bob tapi nggak masalah sih masih bagus kok setelah Hai Nah kalau udah rambutnya akan saya catok lagi karena tadi yang pertama catoknya asal aja nanti setelah pencatokan kalau kelihatan yang kurang rapi kita masih bisa memperbaiki lagi-lagi namanya gunting sendiri agak ribet ya tapi namanya juga kita belajar ya kan nanti lama-lama juga kita terbiasa ya 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 nah ini udah catokan terakhir ya udah rapi pun di bagian belakang masih ada kurang rapi sedikit tapi secara keseluruhan sih nggak begitu kelihatan kalau sekilas orang nggak tahu kalau nggak rapi teman-teman kelihatan nggak bagian yang nggak rapinya dimana ini real ya teman-teman saya sama sekali tidak merapikan ke salon ya jadi itu saya rapikan sendiri dan hasilnya masih kurang rapi di bagian belakang nah ini udah selesai hasilnya lumayan lah ya tidak mengecewakan kan hasilnya nah besok rambutnya tinggal saya warnain sendiri lagi saya rencana pakai Garnier Golden Brown hai 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 Terima kasih.